Terima kasih telah menonton! Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipudin menjelaskan tentang penyebab suhu dingin yang terjadi akhir-akhir ini. Menurutnya, suhu dingin adalah fenomena yang umum terjadi pada musim kemarau yang terjadi pada bulan Juli hingga September. Beberapa wilayah di Indonesia bergerak menuju puncak musim kemarau pada Agustus mendatang, yakni mulai dari Pulau Jawa hingga NTT Tengah. Pada Juli hingga Agustus, wilayah Australia Tengah berada dalam periode musim dingin. Pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan terjadinya pergerakan masa udara dari Australia menuju Indonesia. Suhu dingin di sejumlah wilayah Indonesia juga dipengaruhi oleh tingkat perawanan. Miming menjelaskan, berkurangnya tingkat perawanan di sekitar Jawa hingga Nusa Tenggara memicu suhu lebih dingin terutama pada malam hari. Kondisi langit cerah tanpa awan atau clear sky pada malam hari menyebabkan radiasi yang dilepaskan ke atmosfer oleh bumi menjadi maksimal sehingga suhu di permukaan bumi akan terasa lebih dingin. BMKG menyebut, cuaca dingin yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah hal yang biasa terjadi setiap tahun. Suhu dingin ini juga dapat memicu beberapa wilayah di dataran tinggi seperti Dieng yang mengakibatkan embun es atau embun upas. Suhu dingin baru dikatakan ekstrim bila mencapai 3 derajat lebih rendah dari suhu normal. Terima kasih telah menonton!